Kita joget yuk, biar kita tambah setia sama pasangan kita, yeayy! Terima kasih. 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 Tidak hatangnya, dia. Sampai jumpa. Ini Jin apa cucian kebal. Om, Om Jin. Eh ada kakak aku. Barangan lo kakak-kakak. Eh si Om Jin pasti gaul banget deh. Kenapa? Masa Om Jin alisnya disulang? Eh endorse gak? Orang Jin mukanya biru. Bener lu mukanya biru. Masa umpun-umbun lu warna hijau? Habis syuting di tipis belah. Tadi yang bukakan botol saya siapa ya? Oma. Tuh dia nyari dasi ma. Aku akan wujudkan permintaan kamu. Kalo kamu Jin ini saya ga berani ah. Kenapa ya ma? Saya takut ikut-ikut. Kena masalah maaf ya. Saya sudah berjanji siapa yang membukakan botol tersebut. Oh berarti dia, berarti dia. Gak ada ngebuka sendiri tadi botolnya. Saya kasih hadiah permintaan kalian terserah. Hadiah? Iya. Emang kamu bisa kasih hadiah? Pacar kamu aja kamu ga kasih kasih hadiah ya? Oke Jin. Berarti apapun yang kita minta kamu pasti kabulin dong? Pasti saya kabulin. Bener? Iya. Kamu akan menurut apa aja yang kita mau? Apapun yang kamu mau aku akan minta. Aku cuma mau minta satu permintaan. Apa? Kamu damai dong sama cowok yang lagi ribut itu? Iya. Saya tidak pernah nyari ribut. Saya pengennya juga damai. Tapi? Eh bukan masalah saya. Iya sabar, sabar. Jadi mohon maaf buat para manusia. Kelima orang ini. Tempat. 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 Saya hitungnya emang dua. Oh iya iya. Boleh Kak Jin tahu apa permintaan kalian? Saya mau minta satu bintang tamu. Untuk maju duluan. Mau perempuan? Cowok, cewek. Udah jangan ngomongin jenis kelamin. Ntar lagi lagi. Sensitif ya wak? Sensitif wak. Ternyata yang memihak wak. Tapi sebelum mas atau mbak. Gak usah pakai mas atau mbak. Lo bikin repot. Sebelum mas meminta permintaan dari saya. Ya saya tahu mas mintanya apa. Apa? Lipstick bukan? Makanya kalau hidup itu jangan sampai yang ada di pikiran orang bisa kebaca. Ya. Ya iyalah dia tahu gue minta lipstik. Dia tahu lah gue lipstik. Lipstik, lipstik. Kalau? Kalau? Masa Jin ngomongin? Kalau? Kalau? Kalau anda saya tahu mintanya apa? Apa? Hotman Paris kan? Hotman Paris kan? Oke. Hei. Hei. Soat Jin sebentar ya. Ini om Anus nyerocos dulu kayak nenek-nenek nih. Tema kita hari ini ya. Udah baca temanya. Jin sebentar ya Jin ya. Iya. Iya kakak. Tema kita hari ini adalah. Komen mulu. Komen mulu. Namanya juga netizen. Wow. Nyalah. Eh serem ya. Serem. 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 Karena gini. Kalau ngomong tentang komen netizen ini banyak sekali. Ya khususnya teman-teman selebriti. Abang jangan gero-godain ah. Abang. Abang jangan gero-godain ah. Tadi lu om-omah mengapa? Ini om-omah. Aku nih. Oke. Lo balik. Lo menengah bikin teh manis di belakang. Gini kak. Banyak sekali komen-komentar di Instagram. Ya ada yang positif. Ada yang negatif. Ya benar. Ada yang akhirnya banyak yang tidak tahu. Ingin menjadi orang yang lebih sok tahu. Ya. Sekarang ini bintang tamu kita hari ini adalah. Orang-orang yang berhubungan dengan netizen-netizen. Dan media sosial ya. Dan sosial media ya. Langsung kita panggil ini dia. Bintang tamu yang pertama. Ini dia. Adis Tih. Kangen Adis. Anda minta bintang tamu cantik saya kasih. Ya. Kurang cantik apa bintang tamu Anda? Mendingan lu nguras kolam di belakang. Coba. Kita duduk-duduk. Adis duduk sayang. Sambil Adis duduk. Sekarang ini ada yang harus diklarifikasi oleh Adis. Sama-sama kita lihat. Ini dia fotonya. Satu account. Ini akan segera saya lacak. Kalau kau gentle. Temui aku secara langsung dan minta maaf. Masih kutunggu itikat baiknya. Ini adalah postingan dari Gilang Dirga. Ya. Kalau mungkin kita bisa sedikit mengulas lagi. Pada saat Adis Tih. Koreksi kalau salah ya. Ya. Pada saat kamu lagi live. Tiba-tiba ada komenan dari laki-laki iseng. Berbicara yang kurang pantas. Betul. Nah disitu Gilang murka. Murka banget. Murka banget. Dan pada saat itu. Itu posisi di sebelah itu Gilang? Iya Gilang. Padahal ada Gilang ya? Iya. Oh oke. Nah ini dia nih. Oh jadi aku minta buka baju dong. Buka baju dong. Oh my god. Padahal gue nunggu loh komenan. Tapi sebenarnya kalau misalnya diperhatiin. Memang kalau setiap kita live. Itu memang suka ada komen-komenan yang kayak gitu. Iya. Sering banget. Itu sering banget. Sebenarnya sebelumnya tuh sering aku cuekin kak. Cuma karena kemarin emang pas lagi sama Gilang. Terus. Gilang baca. Aku omongin. Terus dia aku gak nyangka sih dia seemosi itu gitu. Iya iya iya. Aku pikir dia juga cuma marah-marah doang. Nama ini selalu muncul? Aku jarang banget live sih. Ini baru kedua kalinya aku live di Instagram. Dan dia selalu ada? Gak notice. Oh gak notice. Oke lanjut. Sedihnya ternyata masih ada yang malah nyalahin saya. Perempuan pula. Padahal saat ini kami sedang memperjuangkan kaum perempuan biar gak digituin lagi loh. Antara gak punya hati atau gak punya otak atau keduanya. Tapi alhamdulillah gak sedikit juga yang support bahkan banyak banget yang udah ikut bantu cari tau soal akun-akun tersebut. Kami saya dan suami maksudnya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Bahasa Inggris. We really appreciate it. Oke. Oke. Takut salah. Oma setelah kejadian itu beberapa. Mohon maaf nih. Mohon maaf sebelumnya. Boleh nih Yuf. Nanti mau dilanjut gak? Soalnya mau dipulangin ke panjuran nih. Jin gak boleh kemana-mana. Karena nanti saya masih minta permintaan-permintaan. Apapun permintaan anda akan saya kaburkan. Iya iya. Duduk aja. Gue minta duduk diam aja dulu ya. Bentar ya. Nah setelah dari postingan itu beberapa hari kemudian itu aku lihat juga kalau gak salah di tempatnya Gilang. Ada satu orang lagi ngomong dan itu di blurin. Jadi secepat itu kamu dapat sosok ini? Jadi aku live nya siang malemnya ketemu orangnya. Oh cepet banget ya? Secepat itu. Karena si kakaknya pelaku ini yang ngubungin kita gitu. Pengen minta maaf katanya. Oke. Ini akhirnya jadi pihak keluarga yang menengahkan. Iya. Pada saat kamu ketemu dengan orang atau netizen yang memberikan komentar kurang baik. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Begitu dia dateng. Sempet minta foto. Cuman kita kayak gak gak ini urusannya nyelesain ini dulu gitu. Jangan malah jadi salah fokus. Begitu dia dateng. Pertama kan yang dia lihat emang Gilang. Aku pisah meja sama Gilang kan. Terus dia langsung meluk kakinya Gilang gitu. Terus dia bilang minta maaf ini-ini. Jangan sama aku minta maaf sama istriku. Kata kayak gitu. Akhirnya dia minta maaf sama aku. Terus ya biasa kita tanya-tanya dulu. Kenapa kok bisa kayak gitu. Terus si kakaknya kan sama tantenya juga udah yang nangis-nangis terus. Kakaknya bilang kalo mereka nih yatim piatu. Terus jadi yang ngurusin tuh emang kakaknya gitu. Terus kalo aku udah ngedenger kayak gitu aja kan gak tega Kak. Cuman Gilang pengen ngasih pelajaran supaya gak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi emang harus sedikit ditugaskan gitu. Dan yang bikin parah mau tau gak apa? Ya. Gilang cerita bahwa sosok yang nulis itu tuh baru lulus SMA manis. Bayangin. Manis yang ada di sini. Ibu yang ada di sini. Ibunya asik nonton begini. Anaknya mainan handphone komen-komen yang gak sewajarnya. Sedih gak Bu? Gini. Oke. Dan itu sering banget ya kejadian. Dan itu sering banget terjadi. Dan mereka tuh kesannya kayak memang iseng ya. Kurang kerjaan. Iseng semata sih. Makanya gini. Sekarang ada tayangan juga dari si pelaku tersebut ya. Oke kita lihat tayangannya. Kau bilang apa? Kau bilang apa di Instagram tuh? Melecehkan kakak. Melecehkan dengan kalimat apa? Dengan kalimat buka bajunya. Buka bajunya dong itu ya? Iya. Terus? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya gak bakalan ulangi lagi. Saya gak bakalan... Melecehkan wanita lagi? Melecehkan wanita. Atau wanita siapa aja. Saya gak bakalan lakukan hal-hal tersebut. Dan kepada teman-teman. Mari kita tidak lakukan hal-hal seperti ini. Karena resikonya tinggi. Dan juga ada... Ya oke. Jadi itu yang seperti itu akhirnya. Ya itu salah satunya. Berarti gak nyampe berhari-hari ya? Gak nyampe. Cuman kan itu sebenernya... Yang sexual harassment itu ada tiga orang. Yang satu bahkan lebih vulgar lagi bahasanya gitu. Nah yang... Kau nya ilang aja itu sekarang ya? Kau nya ilang. Yang satu ini kan langsung minta maaf. Yang satunya lagi dia lokasinya di Makassar. Jadi lagi-lagi kakaknya menghubungi pihak keluarga yang dirugikan. Dia ngubungin minta maaf. Tapi... Mereka gak bisa ke Jakarta katanya gitu. Tapi sebenernya akun ini akun yang memang aktif? Atau memang akun bodong yang... Akunnya ditutup. Terus gak pernah posting sama sekali. Kayak apa? Yang dua itu aktif. Yang satu memang postnya nol. Akun bodong kali ya? Karena memang kayaknya yang teroknya itu akun-akun bodong. Gak sebenernya gini. Kalau masalah kakakak, aku cukup sharing. Teman-teman, aku sharing nih ya. Aku pernah berhubungan dengan yang namanya sosial media. Bahkan saya pernah menangkap sampai... Dimasukkan kebalik jeruji. Itu saya sudah pernah buktikan. Karena saya tidak main-main. Ketika ada orang yang sudah masuk ke ranah keluarga. Menghina. Apalagi berbicara tentang orang-orang yang sok tahu. Yang tidak tahu kebenarannya. Tidak menonton. Hanya ikutan komen. Rusin berita. Ya. Jadi... Kalau di cybercrime. Ini sekedar sharing ya teman-temannya. Di cybercrime. Itu... Kalau kita memang merasa ketidaknyamanan. Kita boleh wajib lapor. Ya. Karena itu ada undang-undang. Kita boleh melaporkan ya. Boleh melaporkan. Karena cybercrime di Indonesia itu hebat. Ya. Waktu itu... Orang yang ngatain saya itu adalah... Ada anak tukang bubur. Ya. Yang kedua... Ada anak yang masih semester pertama di salah satu kampus. Ya. Jadi dia itu punya tujuh handphone. Wow. Dia punya tujuh handphone. Ini saya cerita ya semuanya yang... Saya gak pernah cerita. Jadi dia punya tujuh handphone. Satu handphone itu dia punya lima sampai... Lima... Lima account. Niat banget ya. Dia niat banget. Ngebayang gak? Kalau dia punya tujuh handphone. Berarti dia punya lima account Instagram bodong. Ya. Berarti itu ada 35 account. Satu account bisa memprovokasi banyak orang loh. Ya. Gimana 35. Jadi... Kalau seandainya ada masyarakat. Ada apapun yang memprovokasi. Sifatnya provokasi. Atau mengadu domba. Itu bisa ikut melaporkan. Kita bisa laporin langsung. Karena kita harus bangga. Saya minta tepuk tangan untuk cybercrime Indonesia. Itu... Luar biasa. Dan... Sedihnya... Saya sama almarhum. Ya. Almarhumah itu pernah... Mengkampanyekan cybercrime ke sekolah-sekolah. Jadi... Terhenti karena tidak banyak support. Tentang cybercrime ini. Jadi mudah-mudahan... Dengan adanya kejadian ini. Mari kita sama-sama support cybercrime Indonesia. Support bapak kepolisian. Untuk bisa menangkap... Bisa menangkap... Tangan-tangan jahil. Karena biasanya... Dari... Tangan-tangan jahil. Tangan-tangan yang kurang pantas ya. Itu... Kalau misalnya aku bisa tambahin bahwa... Orang tua di sini juga punya peranan. Ya. Untuk... Misalnya contoh... Memberikan anak kesempatan anaknya bermain sosial media. Ya kan. Karena kalau misalnya terlihat SMP, SMA... Itu udah liar banget loh. Ya tapi memang waktu itu... Memang saya sama Ruben itu kan... Bener-bener... Ngalamin yang namanya sidang ya. Terus melihat orang tuanya tuh... Justru kita yang gak tega gitu. Maksudnya... Anak sekecil itu... Kok bisa... Bisa apa ya... Mending maksudnya orang ada gitu. Ini orang tuanya tuh... Udah tua gitu. Nemenin dia sidang gitu. Terus anaknya juga... Gak menang juga gitu. Dan tetep... Harus di penjara juga gitu. Itu kan kasihan orang tua juga gitu. Makanya buat... Adik-adik nih yang masih sekolah... Biasanya tuh kan tangannya suka pada jahil tuh. Suka komen-komen. Mikirin deh. Buat kebaikan kalian. Buat kebaikan orang tua. Selain mikirin gini... Saya ini kan hampir setiap minggu bertemu dengan... Sosok survivor sejati yang... Maaf gitu. Ada yang tiba-tiba gak punya... Tangan. Jari. Gak punya kaki. Ngebayang gak? Mereka-mereka yang pengen punya jari. Pengen punya tangan aja. Mereka tuh sampai berdoa. Tapi kita yang masih punya kedua tangan. Boro-boro mau ngebantu. Boro-boro mau apa. Tapi kita ikut nonjok. Ikut menghakimi. Woy maling men. Gebukin aja. Main ini aja. Bahkan... Kadang-kadang orang-orang kita ini... Paling sering ingin profesinya menjadi hakim. Hakim untuk hidup orang lain. Tanpa dia bisa. Jelaskan sama saya. Kalau ada orang yang berani menjelaskan... Keburukannya di depan media. Itu jarang. Tapi... Jangan jadi hakim untuk orang lain. Jadilah hakim untuk diri sendiri dulu. Baru kita bisa menghakimi orang lain. Boleh melempar batu cacian ke orang lain. Asal lo adalah manusia yang gak pernah punya dosa dalam hidup ini. Ya. Jadi... Kalau kita punya anak perempuan. Kita punya istri. Punya ini. Ngebayangnya kata-kata yang seperti itu kurang pantas. Karena Adi sendiri gak menyangka kalau gilang reaksinya... Semarah itu. Semarah itu. Iya kan? Kira ini cuma mau ngasih pelajaran marah pas lagi live aja gitu. Gak taunya dia sampe... Kalau misal diperhatiin video live aku. Aku tuh sampe gini. Sayang udah gak usah gak usah sampe kayak gitu. Karena dia langsung bikin video. Soalnya kalau marah Adi. Luat account ini. Bentar ada yang gini. Udah sabarkan. Udah sabarkan. Sama yang paling males gini. Ada 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 yang paling males gini. Gak boleh lu komentarin. Karena apa yang kita cari. Uang kita saat ini. Yang kita dapet belum tentu kok. Yang menentukan uang kita halal. Uang kita bener atau engga. Itu yang menciptakan kita. Bukan sesama manusia. Ya. Jadi sebenernya boleh komentar. Komentar boleh. Kasian. Tapi maksudnya lebih kepada masukan apa. Bukan cacian tapi bully juga gitu. Boleh berkomentar. Mungkin ada katanya. Mohon maaf. Mungkin ini masukan. Oh itu lebih enak. Ya tapi gini. Woy dasar nih artis gak bisa dikritik. Ada komentar. Lu yang suka balesin komen. Oh gitu. Kalo gue berani ngomong live gini. Karena menurut gue adalah. Lebih baik kita jadi orang yang jujur. Kita ngobrol. Kita kayak begini. Karena apa. Banyak orang yang bilang netizen. Maha besar netizen. Netizen juga orang. Temuin juga cium tangan. Takut. Betul. Ya. Jadi kalo kita benar. Kalo gue mah gue lawan di Instagram. Tapi kalian kalo misalkan dibully. Memang pada marah. Apa? Kalian pada marah. Ya kalo kita emang gak salah. Lu mah diem aja. Kenapa sih harus marah. Harusnya kan damai-damai aja. Lu emang suka dibully. Lu damai-damai aja. Kalo misalkan aku dibully. Aku mah diem aja. Gak pernah sakit hati. Gak mungkin lu. Lu apa lu bilang tadi. Lu damai-damai aja. Damai-damai aja. Emang itu damai apa enggak sih. Jalur hukum lu. Siapa enggak gue sumpah. Kalo gue mah. Kalo gue tujuan. Tujuan Jin nyari duit. Dan damai-damai aja. Ya mendingan lu cuci muka. Cari sabun. Oke. Nanti. Kita akan ngobrol lagi ya. Ini konfliknya menarik. Kita lagi membahas tentang netizen. Oh netizen tepatnya ya. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana tetap di Brownies. Turunan. Terima kasih.